Encyklopedia Al-Fatih Ikrimah berusia 30 tahun ketika Rasulullah mulai menyampaikan dakwah Islam secara terbuka. Kalau tidak terhalang oleh sikap ayahnya yang sangat keras menentang Islam, agaknya ia telah masuk Islam lebih awal. Sebagaimana putra-putra Mekah yang berpandangan luas dan maju, seperti Sa'ad bin Abi Waqash dan Mus'ab bin Umair. Ia memusuhi Rasulullah hanya karena didorong oleh sikap keras ayahnya yang sangat membenci beliau. Oleh sebab itu, Ikrimah turut memusuhi Rasulullah lebih keras lagi dan menganiaya para sahabat lebih kejam dan bengis untuk menyenangkan hati ayahnya. Sejak kematian ayahnya dalam perang badar, sikap dan pandangan Ikrimah terhadap kaum Muslimin berubah. Kalau dulu ia memusuhi kaum Muslimin lantaran untuk menyenangkan hati ayahnya, maka kini ia memusuhi Rasulullah dan para sahabatnya karena dendam atas kematian ayahnya. Dan dendam itu ia lampiaskan dalam perang Uhud. Ketika perang handak meletus, kaum musyrikin Kurois mengepung kota Madinah selama berhari-hari. Ikrimah bin Abu Jahal tak sabar dengan pengepungan yang membosankan itu. Lalu ia nekat menyerbu benteng kaum Muslim. Usahanya sia-sia bahkan merugikannya hingga ia lari terbirit-birit di bawah hujan panah kaum Muslimin. Ketika Fathu Mekah, kaum Quraish memutuskan tidak akan menghalangi Rasulullah dan kaum Muslimin masuk kota Mekah. Tapi Ikrimah dan beberapa orang pengikutnya tak mengindahkan keputusan itu. Mereka menyerang pasukan besar kaum Muslimin. Namun serangan itu dapat dibatahkan oleh Panglimah Khalid bin Walid. Ikrimah melarikan diri ke Yaman lantaran takut dihukum mati oleh Rasulullah. Umu Hakim, istri Ikrimah, menemui Rasulullah untuk meminta ampunan. Rasulullah memenuhi permohonan itu. Maka Umu Hakim pun berangkat menyusul Ikrimah. Setelah bertemu dengan Ikrimah di tempat pengasingannya, Umu Hakim membucuk suaminya agar mau kembali ke Mekah. Umu Hakim juga mengabarkan bahwa Rasulullah telah mengampuni dan memaafkannya. Ketika Ikrimah dan istrinya hampir tiba di kota Mekah, Rasulullah berkata kepada para sahabat, Ikrimah bin Abu Jahal akan datang ke tengah-tengah kalian sebagai mukmin dan muhajir. Karena itu janganlah kalian memaki ayahnya. Sebab memaki orang yang sudah meninggal berarti menyakiti orang yang hidup. Padahal makian itu tidak terdengar oleh orang yang sudah meninggal. Ketika Ikrimah dan istrinya memasuki majelis Rasulullah, beliau menyambutnya dengan gembira. Ketika Rasulullah duduk kembali, Ikrimah duduk pula di hadapan beliau dan mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tanda keislamannya. Ikrimah berkata, Demi Allah ya Rasulullah, tak satu senpun dana yang telah saya keluarkan untuk memberantas agama Allah di masa lalu, melainkan mulai saat ini akan saya tebus dengan mengorbankan hartaku berlipat ganda untuk menegakkan agama Allah. Dan tak seorang pun kaum muslimin yang telah gugur di tanganku, melainkan akanku tebus dengan membunuh kaum musyrikin berlipat ganda. Demi menegakkan agama Allah. Sejak itu Ikrimah menggabungkan diri ke dalam barisan dakwah sebagai anggota pasukan berkuda yang cekatan dan gagah berani di medan perang. Di samping itu Ikrimah juga menjadi seorang ahli ibadah dan pembaca Al-Quran yang tekun di masjid. Ketika terjadi perang Yarmuk, Ikrimah maju berperang seperti kesetanan. Melihat tindakan nekat itu, Khalid bin Walid yang menjadi panglima pasukan segera mengejar. Ikrimah, kamu jangan bodoh. Kembali, kematianmu adalah kerugian besar bagi kaum muslimin. Namun Ikrimah tidak memperdulikan peringatan tersebut. Beberapa orang segera melompat ke samping Ikrimah, kemudian menerjang ke depan menghalau pasukan lawan yang terus maju. Akhirnya walau korban berjatuhan, mereka berhasil memukul mundur pasukan Romawi dengan kemenangan yang gemilang. Di akhir pertempuran di bumi, Yarmuk berjejer tiga mujahid muslim yang terkapar dalam keadaan kritis. Mereka menderita luka yang sangat parah. Al-Harith bin Hisham, Ayasi bin Abi Robiah, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Al-Harith meminta air minum. Ketika air didekatkan ke mulutnya, ia melihat Ikrimah dalam keadaan yang seperti ia alami. Berikan dulu kepada Ikrimah, kata Al-Harith. Ketika air didekatkan ke mulut Ikrimah, ia melihat Ayasi menengok kepadanya. Berikan dulu kepada Ayasi, ujarnya. Ketika air minum didekatkan ke mulut Ayasi, dia telah meninggal. Orang yang memberikan air minum segera kembali ke hadapan Harith dan Ikrimah. Namun keduanya pun telah meninggal pula. Nah, pemirsa Insiklopedia Al-Fati, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Ketika air minum dan saya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!